Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di ANews Pagi. Pengacara Oce Kaligis membantah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Medan Tripeni Irianto Putro. Namun Oce mengakui memberikan uang ke Panitera PT UN Syamsir Yusvan sebesar 1000 dolar Amerika. Dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, pengacara Oce Kaligis membantah memberikan uang kepada Ketua PT UN Medan Tripeni Irianto Putro. Tripeni adalah Hakim Ketua dalam pemeriksaan perkara dalam permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penyelidikan perkara dana bantuan sosial atau bansos. Oce Kaligis juga membantah memberikan uang kepada Hakim anggota lainnya, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum pada KPK memutar sejumlah rekaman percakapan hasil sadapan antara Oce Kaligis dengan dua stafnya. Muhammad Iyagari Bastara alias Gairi, Yurinda Triah Yuni dan Oce Kaligis dengan istri Gatot Effi Susanti. Oce Kaligis didakwa secara bersama-sama dengan Muhammad Bastara Guntur alias Gairi, Gatot Puji Nugroho dan Effi Susanti, menjuap Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Medan. Oce Kaligis didakwa memberikan uang suap sebesar 27 ribu dolar Amerika Serikat dan 5 ribu dolar Singapura. Sampai jumpa di video selanjutnya.